Oke siap Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semangat Amin 6 Kita menuju persiapan ujian Pengetahuan Atau disingkat dengan UP ya Nama populernya demikian Kita mulai dari pembahasan Ini sebenarnya udah kita bahas sih Tapi gak apa-apa kita bahas ulang lagi ya Biar lo tambah Tambah ini ya Tambah Hafal ya cara kerjanya Baik Dalam soal diketahui Ada balok nih Dia bermasa Jadi disini M-nya M-nya ya M-nya kita tunjukin M-nya 10 kg M sama dengan Apa ini Yes M M M S M Sama dengan 10 kg Kemudian Bergerak dengan kecepatan V Mula-mula Mula-mula ya Karena disini ada kata Mula-mula Berarti kan dia V 0 Sama dengan 2 meter per sekon Kemudian Balok didorong Dengan gaya konstan Melewati permukaan lantai horizontal Yang licin Dan beberapa detik kemudian Balok memasuki lantai kasar Grafik Seperti ditunjukkan pada gambar Kecepatan balok pada saat T4 Oke Baik T4 ya Oke Berarti disini T-nya nanti 4 ya T4 T sama dengan 4 Betik Baik Disini kita Tuliskan terlebih dahulu A Diketahui Nilai A nya Nilai A disini Adalah 0,5 Nilai A nya 0,5 Berarti Kita bisa menuliskan Melalui hukum 2 N F nya Tapi buat apa ya Kita nyari F ya Gak perlu ya Karena yang ditanyakan disini Adalah kecepatan balok ya Maka kita langsung aja disini Bawasanya VT gitu ya Itu sama dengan V0 Plus AT Artinya dia bergerak secara GLBB disini Patrick kok bisa tau Kalau ini yang bergerak secara GLBB Karena detik keempat Detik keempat itu Dia ada disini Bapak Ibu Ini kan 8 ya Detik keempat itu dia ada disini Ini 4 Artinya Pada detik keempat Dia masih memiliki Percepatan sebesar 0,5 Maka dari itu Tinggal kita masukkan aja Se dalam persamaan GLBB VT sama dengan V0 Plus AT gitu ya Sehingga Kita cari VT nya Sama dengan V0 nya adalah 2 Ditambah A nya Percepatannya adalah 0,5 Atau setengah Dikali dengan T nya Adalah 4 Berarti kita tulis Sama dengan 2 Ditambah dengan 2 Atau VT nya Sama dengan 4 meter Per sekon Silahkan Bapak Ibu Kita anggapannya Ya Bapak Ibu Siap Dengar ya Pak suaranya kurang keras Nanti saya ketiduran lagi Dengar Pak Dengar ya Dengar Pak Oke baik Itu berarti Itu berarti Kalau soalnya Ditanyakan Apatah itu Kalau kayak gitu Berarti GLBB ya Pak ya Ya Kak Karena dia memiliki Ini Bu Karena dia memiliki Percepatan Nah ya Nah Terus kemarin itu ada soal lagi Yang Terjenis itu Tapi Di atas itu apa ya S Koneksi Ya Apa ya Kemarin Soal kemarin Kemarin itu Grafiknya sini F Sini F Ada F nya Kemudian disini Ada T nya Berarti kita masih Nyari A nya dulu Kalau ini kan A nya Sudah tersedia Nah kalau kayak gitu Pak mungkin ada Contoh soal Seperti itu Mungkin bisa Dikersedia Tergantung Apa yang ditanyakan Gimana maksudnya Bu Soal yang kemarin Baik Kalau disini Di sebelahnya Oh ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Saya enggak Memahami Apa yang disampaikan Bu Mungkin bisa Diperjelas Maksudnya Kalau saya Menilainya Dilihat apa yang ditanyakan Bu Enggak Teman Pak yang Arah ke atas Yang arah ke samping Tingan ya Itu bukan Masuk ke Babnya GLB GLBB ya Iya Masuk-masuk Ke situ Terus Mungkin ada Contoh soal Seperti itu Jadi cara Pengerjaannya Bagaimana Mungkin punya sampel Yang Grafiknya Seperti itu Yang kemarin Kemarin Yang trafik Antara Gaya dengan Waktu Ada juga Contoh soal Yang trafiknya Antara Kecepatan Dengan Waktu Tergantung Ininya Garisnya Oh Gitu Iya Iya Ya Dekat Dishare Mungkin Bapak Kalo Misalkan Yang Seperti Dua Dari Ini 0,5 Bentuk Matematika Lainnya Satu Per Dua Oke Oke Baik Mungkin Ya Untuk Yang Grafik Yang Bawah Itu Yang Percepatannya Men 0,375 Itu berarti Perlambatan Gitu Betul Oke Terima kasih Pak Tri Sama-sama Ibu Ada lagi Ibu Jadi Pak Itu Jadi Pak Seandainya Ditanya T Pada T8 T8 Itu Kan ada Yang Perlambatan Mulai Perlambatan Itu Kalau Antara Percepatan Awal Sampai T8 Itu Baru Pak Yang Atas Ya Pak Kalau 8 Maka Kita Berhentinya Disini Tapi Kalau 10 Berarti Kita Ditambahkan Dengan Perlambatan Terjadi Oke Oke Ijin Lanjut Terkait Dengan Iya Bu Halo Pak Tri Yang 4 Itu Maksudnya Setengah Dari 8 Gitu K Bukan Bu Bukan Karena Pertanyaannya Adalah Kecepatan Balok Pada 1.4 Berlambatan T-nya 4 Oh T-nya 4 Oh Ya Terima kasih Pak Tri Oke Ada Lagi Sudah Kita Sambung Pertanyaannya Bu Kiki Tadi Dengan Soal Soal Tipe Yang Lain Ada Yang Punya Bisa Disare Silahkan Saya Bantu Jawab Silahkan Disare Soalnya Pak Tri Pak Sekalian Umumkan Yang Itu Pak Yang Lptk Itu Masih Kirim Di Group Jadi Begini Loh Bapak Ibu Ceritanya Saya Tidak Tahu Bapak Ibu Asal Lptk Waktu PPG Itu Dari Mana Disitu Maksud Saya Saya Tuliskan Misalkan Bu UM Kemudian Ada Bu Asmiya Dari UM Juga Cukup Satu Aja Yang Nulis Gak Usah Dua Duanya Nanti UM Nanti Malah Triple Enggak Kalau Memang Sudah Ada Namanya Disitu Yaudah Gak Usah Ditulis Lagi Gitu Maksudnya Paham Ya Bapak Ibu Bingung Maksud Saya Itu Maksud Saya Saya Pernah Bilang Kapan Hari Saat Saya Judisium Saya Kan Pernah Bilang Mau Ngasih Tribun Kepada Bapak Ibu Semuanya Itu Loh Pak Buatkan Tribun Untuk UP Gitu Bapak Tribun Disitu Bapak 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 jadi kalau LPTK nya sudah ada gak perlu dituliskan kembali jadi bukan bukan by name, bukan by LPTK makanya tadi saya sampaikan 1 LPTK 100 bui aja masih sanggup nampung gitu loh gitu bui ya nah gimana gimana ya? oh enggak bu cuma untuk ini apa ngurusin ini oke lanjut ada soal lagi gak? ini yang kita bahas nih soal yang semalam yang tentang PLB juga yang yang 0,8 ya pak saya cari coba ya saya cari ya semoga ada semalam kayaknya semalam ya semalam semalam amin 7 berarti ya adakah amin 7? kita lihat fisikanya fisika, fisika, fisika oh ini ada saya share ya Pak ini contoh soal yang lain nih sudah muncul Bapak Ibu? belum belum oke 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 siap nah ini ini bentuk soal yang lain disini disajikan grafik terkait dengan F gaya terhadap T gitu kan yang ditanyakan disini jarak tempuh pada detik kedua detik kedua itu kan masih disini nih detik kedua itu masih disini berarti kan disini endingnya nih thread 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 berarti disini dia masih bentuknya itu adalah menggunakan konsep GLBB kenapa kalau GLBB karena kita mengacunya pada hukum kedua Newton yang mana F sigma F itu sama dengan M kali A gitu kan nah F nya disini punya angka 0,2 gitu kan kita masukkan 0,2 sama dengan masanya 0,4 dikali dengan A gitu kan berarti hasilnya adalah setengah setengah sama dengan A berarti karena pada detik 0 sampai dengan detik kedua itu dia memiliki percepatan sebesar setengah meter per sekund kuadrat berarti dia GLBB bagaimana dengan waktu detik kedua sama detik keempat detik kedua sampai dengan detik keempat F nya adalah 0 0 dibagi B dengan berapapun kan hasilnya 0 berarti A nya 0 karena A nya itu sama dengan 0 berarti dia bergerak secara GLB itu Bapak Ibu paham ya karena yang ditanyakan di detik kedua maka kita gunakan GLBB aja jarak tempuh gitu ya jarak tempuh berarti kita cari dulu disini persamaan-persamaan nya yang besaran-besaran yang diperlukan A nya sudah ada gitu kan nah kalau mau kita masukkan ke dalam persamaan bahwasannya ST S setelah T itu sama dengan V 0 T gitu ya plus setengah AT kuadrat gitu kan nah berarti disini kita masukkan V0 nya dia mula-mula diam disitu kan nah jika kayu itu mula-mula diam berarti kan V0 nya 0 0 dikali dengan 2 ditambah dengan setengah gitu dikali A nya tadi berapa setengah kan gitu kan dikali dengan setengah dikali dengan T T nya kuadrat berarti 2 gitu ya 2 dikali dengan 2 gitu kan nah berarti sama dengan gitu ya 0 kali 2 0 ditambah setengah kali setengah seperempat dikali 2 kali 2 4 seperempat kali 4 gitu kan nah berarti sama dengan 0 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 1 meter bisa dipahami Bapak Ibu iya Pak bisa berarti soalnya berarti keempat yang berarti hanya tetap 0 ya Pak karena dikirinya 0 jadi jadi GED gitu ya Pak iya Bu jadi terima kasih Pak oke ada lagi Bapak Ibu Bapak Yaakobus Bapak Yaakobus ada yang ditanyakan kaitan banyak kalau yang ini sudah sedikit mengerti yang saya masih bingung yang gaya apung angkanya iya Pak saya masih bingung saya oke saya oke siap paham ya saya lanjut ya lanjut Pak oke baik lanjut nomor 67 TU6 hmm nomor 67 ya TU6 nomor 67 terhadap 6 oke muncul ya Bapak Ibu muncul kurang besar muncul muncul terbesar ini kelihatan besar kelihatan Pak oke lanjut oke pada jarak yang tubuh benda selama 3 detik pertama adalah titik-titik 3 detik pertama 3 detik pertama itu kita lihat disini grafiknya ini kan kecepatan konteksnya ya ini kecepatan ya kecepatan 3 detik pertama itu sudah sampai dengan sini Bapak Ibu artinya dari 0 awal mula V0 nya disini kita tahu V0 ya V0 nya ini 4 ini V0 V0 nya 4 kemudian dia naik menjadi 8 ini VT nya artinya kan ada kenaikan percepatan jadi kecepatannya kan tidak tetap karena kecepatannya tidak tetap 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 grafik ini menunjukkan GLBB nah kalau GLBB kan dia punya adu disitu kan karena kecepatannya tambah naik dari 4 menjadi 8 selama 3 detik gitu kan maka jaraknya ditempuh adalah nah karena disini kalau kita uraikan secara persamaan matematis gitu ya VT gitu kan sama dengan V0 plus AT berarti VT nya 8 sama dengan gitu ya V0 nya 4 ditambah dengan A dikali 3 berarti kita tulis 8 dikurangi 4 sama dengan 3A gitu kan berarti 4 sama dengan 3A berarti A nya itu ketemu 4 per 3 sama dengan A berapa 4 per 3 ya buat 4 per 3 aja gak apa-apa ya kemudian dari sini kita hitung kembali berapa jarak empuhnya berarti S ya ST gitu ya sama dengan V0 T gitu ya ditambah dengan setengah AT kuadrat sama dengan V0 nya kita tulis 4 dikali dengan 3 3 ditambah dengan setengah dikali dengan A nya 4 per 3 dikali dengan saya kali titik aja ya 4 per 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3 3 nah disini 3 nya bisa kita coret nih Bapak Ibu gitu ya berarti disini kita hitung dulu sama dengan gitu ya 12 gitu ya ditambah ingat disini yang bisa kita coret kita coret nih disini nih apa aja 4 kita coret sama 2 jadinya sisanya 2 ya kemudian 3 ini dengan ini kita coret habis jadi sisanya adalah 2 dikali dengan 3 gitu kan nah sama dengan 12 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 8 9 ini secara konsepnya begini ya terus Pak ada cara lain ada karena disini ini grafik V terhadap T maka garis ini ya garis ini garis yang terbentuk ini menunjukkan jarak gitu ya ini menunjukkan jarak gitu kan besarannya apa besarannya itu jarak tempuh gitu kan atau perpindahan gitu kan nanti saya bilang jarak ada yang bingung dengan ini dengan konsep jarak perpindahan gitu kan jarak tempuh atau perpindahan ya itu sama kalau dia tidak ada balikan arah gitu kan nah sehingga tinggal kita mencarinya menggunakan luas bangun luas bangun datar nah pada detik ketiga disini berarti kita suruh cuma mencari ini aja berapa luas bangun ini gitu ya nah terus bagaimana ya ini kan luas bangun trapezium kan berarti luasnya itu sama dengan jumlah sisi sejajar sejajar gitu ya dikali dengan tinggi dibagi dua nah kita hitung jumlah sisi sejajarnya berapa itu ada empat dengan lapan empat ditambah dengan lapan dikali dengan tingginya tiga dibagi dua hasilnya adalah dua belas dikali dengan tiga per dua hasilnya adalah sama juga lapan belas meter oke silahkan tanggapannya bapak ibu ya silahkan ini itu tingginya bisa tiga itu yang mana ya pak oke ibu oke ini saya gambarnya macam apa ya gimana ya ini kan sebenarnya begini ibu saya gambarnya disini aja bangun yang saya gambar ini kalau seandainya ini ya ini kan grafik yang ini grafik ini saya gambar disini grafik ini saya gambar disini oke ya nah kita tulis angka-angkanya disini ini tingginya empat ini tingginya lapan ini posisi beratarnya ini nol ini tiga ya ini tiga disini ada nol oke kalau posisinya ini saya ubah bentuk bangunnya saya tidurkan sekarang ini kan berdiri kalau posisinya sekarang saya ubah saya ubah menjadi seperti ini kalau member seandainya yang mana sih kalau disini ini benarnya saya ubah seperti ini artinya kan sama gitu loh sama maksudnya bagaimana tidak mengurangi luas sebenarnya cuma posisi bangunnya saya tidurkan dari awalnya berdiri saya tidurkan kan begini kan nah kita coba lengkapi disini disini tadi empat disini empat ini delapan gitu kan ini nol gitu ini tiga berarti kan disini berarti kita bisa tulis jaraknya ini adalah empat ini delapan tingginya itu tiga jadi posisi bangunnya kita putar gitu aja bu ya Pak Tri sudah paham paham ya baik terima kasih oke Bu Siva silahkan yang pakai luas kayak gitu grafik F terhadap T aja ya atau ada yang lain juga ibu kalau gak tahu konsep terus ngapalkan luas grafik ya kalau grafiknya terhadap T yang ditanya berapa jaraknya kalau lain kalau seperti soal yang ini mana tadi ya kayak ini itu kan gak gak ngebentuk itu gimana bu bangun itu nah ini kan bangun data 2,2 sama 2 kan bangun data nah itu makanya saya tanyain apa cuma grafik itu doang atau gimana karena saya enaknya ngerjain kayak gitu pakai grafik luas apa sih pakai rumus luas simpel ya sesuatu yang mudah didapatkan mudah dilupakan iya kelinci oke jadi menurut saya pelajari konsepnya aja karena apa iya kalau misalkan yang dikeluarkan itu fit terhadap T yang tanyakan jarak maka ibu bisa menggunakan luas grafik kalau fit terhadap T yang dikeluarkan bukan jarak tapi yang dikeluarkan adalah percepatannya berapa artinya tidak tidak selalu menggunakan luas-luas bangun kan tidak itu yang saya tanyakan tidak semua ini soal seperti harus diselesaikan dengan rumus luas kan seperti itu itu kebetulan grafiknya V terhadap T yang ditanyakan jarak makanya bisa diselesaikan dengan luas iya ketika nanti bukan grafiknya V terhadap T atau jarak maka tidak kita gunakan itu kita gunakan rumus ada atau diketahuinya apa disitu iya betul oke paham ya bye ya kita pengennya simple sih pengennya begitu tapi kalau soalnya keluar yang lain beda lagi silahkan seandainya yang ditanyakan itu detik ketujuh ya bapak ya berarti itu detik ketujuh itu berarti luas bangun A ditambah luas bangun B karena pada waktu detik ketiga sampai dengan detik detik ketiga sampai dengan detik ketujuh dia prosesnya GLB disini kenapa kalau saya bilang GLB karena kecepatannya tetap yaitu 8 enggak berarti itu bukan sesimpel yang saya pikir saya kira gini Pak berarti detik ketujuh itu nanti rumusnya seandainya ditanyakan jaraknya berarti V dikali T 8 kali 7 gitu 8 dikali 7 iya bu 8 kali 7 itu hanya untuk detik ketiga sampai ketujuh bu bukan kali 7 bu ya kali 4 kali 4 bu ini kan 7 tapi kan startnya dia dari 3 bu selisihnya dia kan bergeraknya dengan kecepatan 8 itu dari detik ketiga sampai ketujuh artinya kan dia cuma bergerak selama 4 detik bu itu kan lebih pikiran saya simple berarti kalau ditanyakan detik ketujuh berarti V kali T gitu loh tidak harus menghitung antara jarak 0 ke 3 nya bisa bu itu bisa seandainya dari detik ke 0 garisnya lurus 8 ini lurus jadi seandainya garisnya itu seperti ini maka bu bisa berarti harus mengerjakan dua langkah ya pak yang mengerjakan GLBB nya dulu baru ke GLBB nya itu tadi betul seperti itu bu nanti kalau yang selanjutnya misalkan detik yang berapa ini 10 berarti itu 3 step berarti itu semuanya jaraknya ditakjumlahkan begitu iya betul sekali luas 1 luas 2 luas 3 ya tentunya begitu boleh oke Bu Yus silahkan Bu Yusiana ada lagi sudah terima kasih oke baik ada lagi sudah jelas ini tentang gerak sudah jelas jelas ya jelas ya oke oke nomor 6 7 saya pakai luas travisium bisa Bu tapi seperti itu tadi yang saya sampaikan ya jelas ya baik kita lanjut soal yang tadi ini ini sudah ya oke ya terus ini nih jika tangan menahan beban 100 newton ya maka gaya ototnya berapa gitu ya tangan ini dia F nya 100 newton kita lihatkan nih disini gambarnya nih F disini ini tetung punya tetung punya dia berjarak 5 cm kemudian bebannya berjarak 30 karena disini cuma ada berapa gaya disini ada berapa gaya nih ada berapa gaya Bapak Ibu 2 2 2 ya berarti kan kita tinggal langsung aja kalau kita udah tau konsepnya to 1 sama dengan to 2 karena to 1 disini ke atas ini ke bawah sigma to itu sama dengan 0 gitu kan berarti kita langsung aja gitu kan to 1 itu sama dengan to 2 nah tuh satunya berapa 5 dikali dengan F itu sama dengan 30 dikali dengan bebannya 100 newton nah berarti 5 sama 30 nya bisa kita coret gitu ya berarti F nya sama dengan gimana Bu F nya gak min ya apa Bu F nya gak min kok bisa min dari mana Bu kalau di atas ini bukan itu min T gitu oke atasnya Bu ya atasnya ini ya sigma mom to sigma to itu sama dengan 0 gitu kan berarti disini kita tulis to 1 dia ke atas nih dia ke atas kalau ada ini ada 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 baut disini ada baut disini kita putar ke atas dia tambah kendor atau tambah rapet Bapak Ibu atas rapet ya masa ya rapet onggar lah kendor iya kendor min to 1 ditambah to 2 itu sama dengan 0 gitu nah jadinya ketika kita pindah ruas to 1 sama dengan to 2 boleh atau min to 1 sama dengan min to 2 boleh oke baik min to 1 sama dengan min to 2 min to 2 min dengan min hilang kan jadinya to 1 sama dengan to 2 begitu Bapak Ibu silahkan tanggapannya kan apa iya konsepnya disini adalah jumlah itu apa bu momen gaya yang buka pada sistem itu sama dengan ini konsep kesetimbangan kalau kita gunakan rumus W kali LB sama dengan F kali LK itu bisa gitu pak jangan beda lagi pak jangan kalau dipaksakan bisa bu kalau dipaksakan tapi konsepnya nanti ketika soalnya identik kayak gini nanti Bapak Ibu kebingungan terutama soal yang ya kebetulan aja soalnya sama apa namanya gambarnya gambarnya disini ada ada dua gaya gitu loh tapi kalau soal kayak kemarin tuh bu ya soal kayak kemarin ya ada gak ya disini ya ya 180 itu kan pak kayak gitu juga jawabannya 180 yang mana ya ada di 180 yang mana ya kemarin ya yang dicari keuntungan mekanik itu loh enggak 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 pak itu ada juga ada juga merbi tuh pak jawabannya 180 ya itu bebannya yang anu bu yang berbeda bebannya 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 30 itu yang itu 100 saya ini baru saya ini baru oret-oret kok tali ya bebannya 30 kuncinya ternyata talinya itu 30 nyutan bebannya ini masanya sebanyak 30 ini bu buku buku bukan bukan ini ini kan ini kan soalnya identik sama tadi sama kan iya sama oke sama kan kalau itu menggunakan konsep W kali LB sama dengan FB kali LK maka ketika kita tepatkan disini bingung nanti disitu kenapa karena disini ada pusat masa gitu loh ini loh yang menyebabkan ada kalimat pusat masa makanya saya mengarahkan baiknya menggunakan konsep momen gaya jangan menggunakan konsep W dikali LB sama dengan F dikali LK walaupun pada soal yang ini gimana bu yang satu-satu bu gimana bu barusan barusan ini kurang keras suaranya tetangga saya lagi punya hajit maksudnya mungkin itu dibahas sekalian dibuka kan jadi gambar berikut menunjukkan tangan orang yang sedang memegang bola bermasa 4,2 kg ya tangan atas dengan bawah mendata diketahui masa tangan atas 2 kg dengan pusat masa terletak 12 cm dari sendisiku jarak bola ke sumbu sendisiku 130 eh 30 G 9,8 menganjakan gaya tarik F pada tulang 3 cm besar F adalah oke baik kalau kita disini menggunakan konsep F dikali dengan L K sama dengan W dikali dengan L D kita hitung ya F nya berapa yang ditanya LK nya 3 3 ya oke sama dengan W 4,2 kg dikali dengan LB nya 30 begini oke terus 10 420 420 F sama dengan 400 oh ini W nya bukan 42 nih salah nih kenapa karena dia nilainya 9,8 oke ya karena dia sebenarnya 9,8 bukan 42 berapa bu nggak tahu Pak coba kaliin aja kalkulator kalkulator oke 4,2 dikali 9,8 berapa bu 41 16 oke kita tulis ya 41 16 dikali dengan 30 ini kan kita bagi maka F nya ketemu hasil 4 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 kita cari jawabannya mendekati berapa 420 yang benar adalah 490 ayo gimana coba jauh ya kan bapak ibu kan pinginnya simpel disini kan pinginnya simpel pak saya tuh bulat dengan fisika terus pingin saya yang simpel-simpel aja pak gitu loh kalau ini bisa pakai persamaan yang seperti itu kenapa kita harus pakai persamaan yang kayak foto gitu tapi konsepnya nggak tepat bapak ibu masalahnya gitu loh jadi disini kita kita terus dulu ya jadi kalau saya punya tuas saya punya tuas disini saya punya tuas disini kemudian disini ada gayanya di tepi sini ada gaya kebawah gitu ya F ini adalah F nya ini adalah F nya kemudian disini ada titik disini disini dimana jaraknya ini adalah 3 cm 3 cm kemudian di ujung satunya lagi dia ada berat dia ada berat arahnya kebawah juga dia ada berat disitu sebesar W W beban W beban gitu kemudian juga ada satu lagi disini dia disini lengannya ini tuasnya ini juga dihitung gitu loh tuasnya ini dihitung dia juga punya masa disini nah konsepnya inersi konsepnya momen gaya kalau tuasnya itu punya masa berarti dia juga punya lengan gaya apalagi dia punya lengan gaya juga di pusat masanya sebesar 12 cm gitu nah ini dia juga punya gitu kan jadi gayanya ada 3 disini disini dia juga ada W juga W apa ini W tuas gitu kan nah ini jaraknya ini 12 cm sedangkan bebannya disini jaraknya 30 cm nah disini kalau yang ini kan ini ini tidak tumpunya W tuas sama W beban W tuas sama W beban kalau kita putar ke bawah dia merapatkan maka ini nilainya positif positif ini juga nilainya positif nah karena F itu di sebelah kiri di sebelah kiri titik tumpu dia putar ke bawah dia bukan positif tapi dia negatif jadinya persamaannya karena ada ada 3 gaya yang punya lengan berarti min T1 ditambah dengan T2 ditambah dengan T3 itu sama dengan 0 atau saya lempar T2 ditambah dengan T3 itu sama dengan T1 nah begini jadinya tinggal kita masukkan disini T2 itu punya tuas itu tadi masanya kita hitung dulu disini dia punya masa berapa dengan dia punya masanya 2 kg gitu ya nah 2 dikali dengan 9,8 dikali dengan jaraknya 12 itu ditambah dengan T3 itu 4,2 dikali dengan 9,8 dikali dengan 30 sama dengan 3 dikali dengan F Pak hitungnya ribet ya memang ribet panjang angkanya gak enak ya kita enakkan semuanya kita bagi 3 coba berarti disini tinggal 2 dikali dengan 9,8 ini kan besok Bapak Ibu UP kan gak boleh pakai kalkulator 4,2 dikali dengan 9,8 dikali dengan 10 itu sama dengan F nah disini yang angka gak ada koma komanya coba kita kalikan ya jadi disini yang kita kalikan dulu ini 2 dengan 4 kita kalikan dulu berkalian kan komutatif 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 dibola-balik sama aja gitu kan berarti 8 dikali dengan 9,8 ditambah dengan ini 4,2 dikali 10 jadinya 42 dikali dengan 9,8 sama dengan F nah karena disini ada 9,8 disini ada 9,8 bisa kita keluarin komutatif apa asosiatif gitu kan berarti 9,8 saya keluarkan 8 ditambah dengan 42 sama dengan F nah berarti terakhir 9,8 dikali 50 ya sama dengan F diperoleh nilai F yaitu 490 begitu bapak ibu silahkan kalau ada pertanyaan bulat bulat panjang tau satu itu gimana bu ya 2,9 9,8 itu beban ya gimana bu 2x 9,8 itu beban ya beban dari pengan bu tau 2 itu punya yang lengan nah ya kalau beban itu yang tau 3 bu eh tau 2 itu loh maksudnya tau 2 lengan tau 2 dan 3 beban ya tau 2 itu lengan tau 3 itu beban tau 2 itu lengan oh tau 3 beban oke yuk bu yuli silahkan ya pak saya ingin bertanya apa namanya kapan kita menggunakan rumus momentum itu pada saat soalnya kayak gimana karena ini kan mirip dengan konsep pesawat sederhana kan pak jadi bila mana kita menggunakan apa rumus momentum itu biar apa ya ada soal gitu ini kan sama kayak pesawat sederhana sama gambar otot bisep itu kan soalnya kan pakai teknik pesawat sederhana ya nah bila mana gitu kita menggunakan rumus momentum gaya sama pesawat sederhana itu gimana gitu caranya kita bisa membedakan untuk menjawab soal yang seperti ini gitu apakah kita menggunakan konsep pesawat sederhana atau momentum gaya itu karena hampir sama kan pak soalnya sama atau beda atau gimana pak jika ditanyakan keuntungan mekanis bu pakai moment penderita pakai yang itu w per f w per f itu soalnya pertanya pertanyaannya ibu disini minta jawabannya pasti susah saya saya harus merabah dulu saya harus ngasih jawab kayak apa karena ibu minta jawabannya pasti masalahnya pembahasannya merabah bapak ini baik pak oke silahkan pak yakobus ini bingungin di pakai momentum gaya bingung gimana pak ada minus berarti kalau minus S itu karena S nya arah ke bawah B nya positif yang di atas jadi begitu ya pak tinggal kita lihat dia tambah longgar atau tambah rapat cuma gitu aja pak arti fisiknya begitu bapak kalau dia tambah longgar berarti minus kalau dia tambah rapat berarti dia positif gitu arti fisiknya bapak oke baik sebentar ya saya masuk ke ntar pacar ikan gambarnya dulu pak ya sabar pak ya saya perasaan pernah menampilkan gambar dari kapan hari itu gimana ya sabar 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 dinamika rotasi topsy oke baik yang mana ya ini itu benar yang mana ya yang mana ya ini itu benar Sudah muncul kah? Sudah muncul kah? Sudah ya Nah ini nih gambar ini Nah kalau ini Kunci Inggris ini kita putar ke bawah Dia tambah rapat Kalau kita putar ke atas begini Dia akan tambah longgar Tambah longgar berarti dia negatif Kalau kita putar ke bawah disini dia rapat Maka dia adalah positif Kalau posisi engkul Inggrisnya Atau kunci Inggrisnya disebelah kiri Kiri baut kan beda Kita putar ke bawah dia tambah Ngelonggarkan kalau kita putar ke atas dia tambah Merapat kebalikannya gitu Maksudnya begitu Pak Silahkan Bapak Ibu Liana Izin Pak Saya disini kalau ada soal seperti ini Saya selalu bingung Menentukan panjangnya Pak Misalnya gini Panjang yang 12 cm itu Untuk lengan kuasa Atau untuk lengan beban gitu Pak Menentukan panjangnya itu Dari soal menela asma'alnya itu Gimana caranya Pak Oke Ibu Baik Saya sering terbalik gitu Pak Jadi jawabannya gak ketemu Kadang gitu Baik Ibu Cara mudahnya begini Bu Cara mudahnya Bu Diketahui Masa lengan atas 2 kg Dengan pusat masa 12 cm Berarti kan 12 cm ini 12 cm ini Miliknya lengan Setuju Bu G Pak Tuju ya Oke ya Ingat ya Oh berarti Gambar ini Lengan ini dihitung Jaraknya lengan ini Adalah titiknya Titik 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 Lengan gayanya Dari titik ini Sampai dengan lengan ini Titik pusatnya itu Ada disini Berarti nanti Berapa 12 Ini punya lengan Berarti lengan ini Punya W Iya W lengan Dia punya W W lengan W lengan W lengan Nah Tapi kan Disini Dia ada beban Iya Dia juga punya Dia punya W beban Berarti Lengan bebannya berapa Ini 30 Lalu Ada F disini Dia juga punya lengan Iya Dia punya berapa 3 Oh berarti Ada 3 gaya Oh iya Berarti Kita baru masukkan Kesini Itu Bulyana Pak Paham Paham ya Oke Ibu Sekriya silahkan Udah pak Terjawab tadi Yang tentang Negatif Dan positif Tadi pak Oke baik Ada lagi Bapak ibu yang lain Lanjut Cukup Ulang Ulang lagi Ulang lagi Ulang yang Yang mendapat Ya Bapak Ya Bapak Asep Ini maksudnya Bagri yang Araf ke bawah Itu F Sementara yang Positif itu Kena V nya Araf ke atas Tanda Tanda Positif Dan Negatif Oke Ketika kita Bicara tentang Momen gaya Ini kita Jadi gini pak Ponsep Momen gaya Itu muncul Ketika Benda itu Bergerak Mengalami Kesetimbangan Jadi konsepnya Newton Newton itu Menyatakan Benda itu Seimbang Apabila Gaya-gaya Yang bekerja Pada benda Itu Sama besar Tapi berbeda arah Makanya Si Newton ini Dia mengatakan Sigma Fx Sama dengan Nol Atau Sigma Fy Itu sama dengan Nol Ini kesetimbangan Menurut Newton Newton mengatakan Kalau benda Bergerak ke atas Itu bisa Positif Atau bisa Negatif Dengan Catatan Ada perjanjiannya Semisal Dia meninggalkan Gravitasi Itu adalah Negatif Maka ke atas Negatif Semisal Dia menuju Gravitasi Positif Maka ke bawah Positif Atau kebalikannya Pokoknya perjanjiannya Itu jangan sampai Di bolak-balik Pokoknya harus Ingat Kanan positif Kiri negatif Maka tetap Jadi itu Si Newtonnya Begitu Nah Momen gaya Ini lahir Oh benda itu Dikatakan Kesetimbangan Kurang satu lagi Syaratnya Apa Momen gaya Harus 0 Nah Kalau Kalau di tingkat SMP Itu kan Cuma ini aja Bapak Sigma Fx Sama sigma Fj Sama dengan 0 Tapi di tingkat atas Ditambah lagi Sigma Tunya Harus sama dengan 0 Makanya ada Tambahnya itu Oke Silahkan Silahkan Bapak Yakobus Pak Asep Mau masuk Silahkan Baik Ada lagi Lanjut Ada lagi Ada pertanyaan Coba Pesan Oke Saya kalau Benda pakai Momen gaya Yang memang Secara konsepnya Harus momen gaya Tapi kalau Instannya Pengennya pakai W, L, B, F, L, K Itu instan Tapi ketika itu Diterapkan dalam soal Yang begini Ini nanti Bingunya bertambah Di situ Enggak menemukan Hasil Iya Begitu Kalau yang push up itu Pak Pak pakai itu Memang ya Pak pakai Apa rumus sederhana Kuah sederhana Kayak gini Intinya Jika dalam soal Bapak Ibu Menemukan Lebih dari Satu gaya Kita Kita ambil Kesimpulan Kita ambil Kesimpulan Jika dalam soal Ibu menganalisa Menemukan Lebih dari Satu gaya Maka gunakan Konsep momen Tapi kalau Jika menemukan Cuma dua gaya F sama W Aja Gunakan Yang pesawat sederhana Gitu aja Simple Oke ya Oke Paham Oke ya Oke Ada lagi Mana tadi Pak Belum Pak Aduh Ibu Ibu Kalau di dalam soal Menganalisa Menganalisa Ternyata Menemukan Dua Gaya Saja Yaitu Gaya Kuasa Dan Gaya Beban Maka Ibu Gunakan WLB Sama Dengan FLK Oke Tapi Tapi kalau Ibu Menemukan Lobby Dari Dua Gaya Maka Gunakan Konsep Momen Gaya Ini Baik Terima kasih Bapak Oke Baik Ada lagi Ada lagi Lanjut Tidak ada Wih Kalau Seandainya Ada Momentum Gak Gini Pak Kita Menentukan To 1 To 2 Dan To 3 Ini Terseran Bebas Bebas Pokoknya Arahnya Jangan Terbalik Oke Plus Minusnya Jangan Terbalik Intinya Itu Aja Oke 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 Ada Lagi Lanjut Pak Lanjut Ulangi Bapak Yaakobus Gimana Karena itu Angin Soalnya Persis Dengan Satunya Upe Kemarin Iya Bapak Saya Kan Menyampaikan Kemarin Upe Itu Juga Ada Tidak dapat Padahal Ada Tidak Gaya Di Sini Iya Saya Juga Kebingungan Iya Tentangnya Mendekati Tentangnya 420 Iya Betul Pak Ternyata Dihitung lagi Bukan 420 490 Oke Ada Lagi Baik Saya Lanjut Ya Oke Baik Ini Sudah Tadi Jawab Banyak Buat Tendek Di Filtra Baik Ini Sudah Ya Baik Seseorang Berdiri 3 cm Di depan Cemen Data Dipasang Di dinding Ternyata Ternyata Dapat Bayangan Dirinya Dari Ujung Kepala Sampai Binggang Ketika Ketika Cermin Digeser Menjauhi Orang Sejauh 1 meter Maka Bayangan Dirinya Yang dapat Dilihat Ini Kembali Bata Sifatnya Sifat Cermin Datar Cermin Datar Itu Bayangannya Bayangan 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 Pada Cermin Datar Itu Yang Pertama Dia Maya Kemudian Dia Terbalik Dan Tegak Ini Jadi Satu paket Yang disendirikan Bu I Menghadap Cermin Maka Bayangannya Menghadap Bu I Gak Mungkin Membelakangi Bu Lari Nanti Kemudian Sama Besar Konsep Sama Besar Ini Yang Kita Terapkan Dalam Soal Begini Ketika Cermin Digester Menjadi Orang Sejauh 1 Meter Maka Bayangan Dirinya Yang Ia Lihat Berarti Jarak Orang Ke Jarak Cermin Itu Sama Dengan Jarak Bayangannya Nah Disini Kalau Jarak Orang Terhadap Jarak Cermin Misalkan Disini Cermin Kemudian Disini Ada Orang Disini Ada Orang Dia Cuma Kelihatan Separuh Kalau Disini Ini Jarak Sejauh A Sejauh A Maka Bayangannya Juga Sama Akan Tampil Disini Juga Sama Sejauh A Juga Jadi Tidak Akan Berubah Tetap Sama Makanya Disini Jawabannya Tetap Tidak Berubah Silahkan Bapak Ibu Berarti Kalau Cermin Datar Bayangannya Tetap Ya Pak Mungkin Dikat Disitu Bapak Bayangkan Ada Cermin Cepung Atau Jembung Sekalian Bapak Silahkan Pak Adi Pak Adi Silahkan Pak Adi Resen Oke Baik Bui Minta Bayangan Pada Cermin Yang Lain Oke Ini Selesaian Dimana Ya Sini Aja Ya Cermin Sakti Dikenal Dengan Cermin Cembung Cermin Cembung Ini Dia Bisa Memasukkan Benda Benda Yang Besar Memasukkan Benda Benda Yang Berukuran Besar Benda Benda Besar Contohnya Trailer Bisa Masuk Apa Contohnya Spion Ibu Bisa Lihat Spion Ibu Bisa Lihat Trailer Dari Spion Sepedakan Ya Bisa Kan Berarti Berarti Dia memiliki Sifat 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 Cuma Sifat 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 Bayangannya Maya Tegak Diberkecil Sudah Dada Yang Lain Sudah Nah Kalau Cerminnya Lagi Yang Beda Lagi Itu Cermin Cekung Cermin Cekung Dikenal Dengan Cermin Convergen Dikalahkan Convergen Karena Dia Mengumpulkan Mengumpulkan Pembantulan Cahaya Di Satu Titik Ini Convergen Desebut Dengan Convergen Nah Pada Cermin Cekung Disini Terbagi Bu Ada Beberapa Ruangan Disitu Ya Jadi Disini Kalau Kita Gambar Mana Gambarnya Seret Nah Disini Itu Kan Dia Ada Disini Titik Fokus Kemudian Disini Ini Disini Ini Fokus Fokus Ini Pusatnya Disini Berarti Ini Ruang Satu Ini Berarti Ruang Dua Ini Dia Ruang Tiga Disini Dia Ruang Empat Nah Untuk Menentukan Letak Untuk Menentukan Letak Letak Bayangan Letak Bayangan Itu Bisa Menggunakan Persamaan Ruang Benda Ditambah Ruang Bayangan Ruang Bayangan Itu Sama Dengan Lima Ini Saya Ginkan Sama Dengan Seret Jadi Kalau Misalkan Misalkan Disini Nah Ini Kan Dia Behind Di Di Belakang Cermin Ruang Empat Ini Ini Dia Di Belakang Berarti Bendanya Hanya Bisa Didetakkan Di Ruang Satu Ruang Dua Dan Ruang Tiga Gitu Kan Kita Kan Gak Mungkin Bisa Meletakkan Benda Di Dalam Cermin Kalau Kita Menggunakan Konsepnya Begini Ruang Benda Ditambah Ruang Bayangan Itu Sama Dengan Lima Ya Berarti Ketika Benda Itu Kita Letakkan Di Ruang Satu Maka Bayangannya Ada Di Ruang Berapa Bapak Ibu Empat Empat Kalau Benanya Kita Letakkan Di Ruang 2 Berarti Bayangannya Di Ruang Berapa Kalau Benanya Kita Letakkan Di Ruang 3 Berarti Bayangannya Di Ruang Berapa Dua Gitu Kan Kalau Benanya Kita Letakkan Di Ruang 4 Berarti Bayangannya Di Ruang Berapa Satu Sudah Bilang Ibu Ibu Nggak Dengerin Kita Bisa Letakkan Ruang 1 2 3 Gak Bapak Ibu Ini Gak Fokus Ini Ceritanya Ini Bapak Ibu Ruang 4 Itu Di Belakang Cermin Kalau Di Belakang Cermin Kita Gak Mungkin Bisa Di Oke Ada Lagi Bu Sampun Sampun Ya Baik Lanjut Bapak Ibu Lanjut Pak Lanjut Ya Udah Mulai Senyap Coba Lihat Kiri Kanannya Kalau Bisa Dibangun Bangun Bangun Oke Maaf Pak Tidak Baru Gabung Oke Bu Tidak Apa Pak Bu Arti Oke Baik Saya Lanjut Ya Tabel Berikut Menunjukkan Laju Metabolik Untuk Beberapa Jenis Aktivitas Orang Dewasa Dengan Masa Rata Rata 65 Kilogram Ya Oke Ini Kayak Bopet Saya Lebih Berat Ini Bopet Saya 60 Cuma Oke Seseorang Yang Bermasa 65 Memutuskan Untuk Menurutkan Berat Badan Dengan Cara Mengurangi Jalan Waktu Tidurnya Jadi Waktu Tidurnya Dia Kurangi Selama Satu Jam Perhari Ini Keyword Kata Kuncinya Dan Menggantikannya Untuk Berjalan Kaki Kita Lihat Disini Jalan Kaki Jalan Kaki Jalan Kaki Jalan Kaki Berjalan Jalan Kaki Itu Dia 460 Ya 460 Kita Tidur Dia 70 Ya Tidur Ya Tidur Dia Itu 70 Berarti Kita Cari selisihnya Disini Kenapa Harus Diselisihkan Karena Dia Mengurangi Waktunya Disini Sudah Ada Mengurangi Karena Disini Mengurangi Berarti Kita Kurangkan 460 Dikurangi Dengan 70 Maka Disini Ketemu Hasil 397 Watt Watt Kita Tau Konsep Dari Daya P Itu Sama Dengan W Per T Apa W W Itu Adalah Energi P Daya T Itu Adalah Waktu Sehingga Dari Persamaan Ini Kita Bisa Menuliskan W Itu Sama Dengan P Dikali Dengan T Oke 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 Nah Sekarang kita Lihat Dalam konteks Soalnya Jika Diasumsikan Satu kilogram Lemak Menyimpan Energi Nah Ini Ketersediaan Energi 40 Juta Ini Ketersediaan Ketersediaan Energi Ini Satu kilo Itu Senilai Dengan 40 Juta Jula Nah Aktifitas Yang Dia Lakukan Disini Kalau Kita Hitung Disini Ya Ini Aktifitas Ya Aktifitas Dia 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 Mengeluarkan Energi Kan Dalam Mengeluarkan Energi Aktifitas Dia Kita Hitung W W Itu Sama Dengan Laju Metabolik Yang Dilakukan 390 Dikali Dengan Satu Jam Perhari Satu Jam Satu Jam 3600 3600 3600 Gitu Kan Selama 40 hari Dia 40 hari Nanti Hasilnya Ini Hasilnya Ini Kita Kalikan Bapak Ibu Tidak Enak Ketemu Berapa 14 Berarti Penurunannya Langsung Aja Disini Penurunannya Penurunannya Terjadi N Itu Sama Dengan Ketersediaan Energi Kebalik Ya Kebalik Aktif Bagi Ketersediaan Energinya Oke Berarti Aktifitasnya Aktifitasnya Ketersediaan Energi Berarti Sama Dengan Itu Tadi 390 Dikali Dengan 3600 Dikali Dengan 40 Dibagi Itu Dibagi Dengan 40 Juta Asina Ketemu Sama Dengan 156 4,404 1,404 Ya Pilih poin Yang males Gitu 144 Oke Ada pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Paham Pak Paham Ya Sudah Sering Keluar Alhamdulillah Baik Ini Bu Pada tidur Apa Yang Yang 88 Memperhatikan Bu Minat Yang Memperhatikan Bu Bu Asmiah Sudah Selesai Berdoa Bersamanya Sudah Pak Sudah 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 Abis berdoa Ada bagi-bagi Kue Enggak Bisa 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 dikirim Patrick Yang Soal Yang Gimana Bu Yang Tadi Itu Yang Daya Daya Jumlah Daya Pemakaian Listrik Dalam Rumah Tangga Gimana Bu Ada Contohnya Patrick Gak Punya Bu Yang Kayak Itu Ya Soal SMP Itu Iya Dikali Dengan BF4 Gimana Tentang Energi Listrik Ibu punya Soal UP Yang Kaitan Dengan Menghitung Energi Listrik Saat Pemakaian Dangan Rumah Tangga Keluar Pak Ibu Ada Pak Saya Raja Bu Oh Raja Tidak 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 Soalnya Pak Saya Tidak Punya Soal Macam Itu Makanya Saya Bapak Ibu Soalnya Semacam Itu Tidak Saya Tidak Tidak Ada Beberapa Soal Yang Saya Ingat Itu Ada Gambar Struktur Hewan Gambar Setelah itu Menciptakan Struktur Hewan Kelompok Apa Amphidi Piches Itu Ada Di Trey Out Itu Yang Jawabannya Piches Trey Out Satu Ada Gambar Struktur Hewan Setelah itu Dipadukan Dengan Ciri Ciri Tergolong Ciri Apa Amphidi Piches Atau Rekin Memang Gambar Soal Itu Memang Presi Sekali Yang Petri Kasih Itu Di Trey Out Tidak Maksudnya Maksudnya Ini Yang Contoh Energi Barangkali Ada yang Punya Bapak Ibu Ada Dapat Ada Ada Punya Bapak Ibu Bisa Disare Kan Baik Bapak Gak 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 Oke Baik Kalau gak Ada Lanjut Lanjut Kan Lanjut 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 Bu Amina Ada gak nih Amina Tidur Lagi Ada Hadir Hadir ibu punya soalnya ketanya sama ngitung energi enggak bu yang beban listrik saya saya tanya bang soal dah bang soal ada enggak bu siapa ya enggak ada nih bunya Bu Mardhani ada enggak Bumur Dhani punya soal yang kaitannya dengan menghitung listrik enggak Sikon tidak kondusif Oke lanjutkan Bu adakah Bumur Dhani rasanya enggak ada kok Tuli UP tanya soal itu paling paralel listrik seri paralel tipa organa itu Pak masih bingung tipa organa tipa organa Oke baik saya lanjut dah ini saya lewati udah paham udah paham udah paham udah paham udah paham paham semua Alhamdulillah paham 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 Amin ini nih nih tipe organa nih nih tau nggak muncul Pak belum di share belum di share Pak Oh iya ya Pak dulu Pak oke wonderfully hahahaha please Paham 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 gibtam Udah Lanjut Sudah Lanjut Yang ini kah yang ditanyakan Ini soal upi nih Iya soal upi saya pak Kami meniup pipa para alon bermasa jenis Ini ada besaran yang gak perlu kita masukin Apa ini Masa jenis Masa kita masukin Yang ujung bawahnya tertutup dengan panjang 30 cm Dengan tiupan makin lama makin keras Seperti gambar Pipa menghasilkan bunyi Nada kedua Nada kedua Kita bahas kemarin di grup ya Nada kedua itu beda sama nada atas kedua Nada kedua itu berarti N nya Sama dengan 1 Oke Yang muncul memiliki frekuensi 850 Hz Cepat terambat belum mau bunyi di udara Adalah Berarti kita masukkan Nah ini Ini ya Ini diketahui mana saya Oh ya ya pak Ini ya Itu pak itu pak Selai dawe Selai dawe dengan masa setengah gram Panjangnya 50 cm Diberi tegangan sebesar Kemudian dawe dipetik Dan memberikan ada dasar Jika cepat terambat Dua motor besar dalam dawe 10 Maka besar F adalah Dawe Persamanya gimana bu B sama dengan akar F kali L dibagi M pak F sama dengan V sama dengan Apa pukul V ya Periode ya V pak V V pak V V V Akar Akar R F Lalu L Ini bu Ada beberapa referensi yang menyatakan bahwasannya F Kecepatan Itu sama dengan Akar F Dibagi dengan Miu Apa Miu itu? Miu itu adalah Masa persatuan panjang Miu itu adalah Masa persatuan panjang Kalau kita masukkan ke dalam persamaan Ini Bawahnya Miu adalah M per L Maka jadinya begini Bentuknya Berarti dari sini tinggal kita lanjutkan aja V kuadrat V kuadrat itu sama dengan F F L per M Kali L Per M V kuadratnya berarti 100 Sama dengan F nya Yang ditanyakan Dikali dengan L nya 0,5 Dibagi dengan M nya Adalah 5 Kali 10 Pangkat Pangkat Min 3 3 Min 4 Min 4 Berarti 0,5 5 5 5 Dikali 10 Pangkat Min 2 Sama dengan F Dikali dengan 0,5 0,5 Kali 10 Min 1 Atau 0,5 ini Kita turun 1 per 2 Berarti 10 Dikali dengan 10 Pangkat Min 2 Atau Sama dengan F Berarti Silahkan Bapak Ibu Tulangi Pak Oke Sama yang Utu Pak Tadi kalau gak salah Ada yang Opsennya 60 dan 60 Itu loh Pak Biar Agaknya Kurang Kurang Paham Maksudnya Ada 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 Mainkan Ini Sudah Ada Sudah Sudah Masuk saya Begini Masuk saya Masuk saya Karena banyak yang Belum dikupas Ya mungkin Masih bingung Kalau memang Di Youtubenya Ada Ibu Yang dikupas Yang belum Lanjut Sudah Pak Lanjut Yang lain Sudah Lanjut Jadi biar 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 Menghemat Begitu Masuk saya Oke Ada lagi Boleh kembali Ke tadi Sebentar Pak Ya Bu Saya mau Nanya Yang Yang Pipa Organa Tadi Pak Yang Tobi Meniup pipa Peralon Yang dibahas Sebelumnya Tadi Pak Ini Di pembahasan Sebelumnya Kita Menggunakan Rumus L Sama Dengan 3 Per 4 Lambda Hasilnya Sama Sifat Gimana Perbedaannya Itu Pak Yang Di sebelumnya Rumusnya L Sama Dengan 3 Per 4 Lambda Yang Ini Kita Menggunakan Rumus F Sama Dengan N Tambah 1 Kali B Per 2 L Ini Saya Delajah Saya Delajah Ini Saya Jawarkan Persamaannya Sebenarnya Di Pak Organa Itu Yang Paling Berperan Itu Adalah Lambda Kita Tahu Persamaan Umum Dalam Persamaan Gelombang F Itu Sama Dengan C Per Lambda 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 Itu Apa Lambda Itu Tinggal Kita Lihat Disitu Betul Ya V Meter Per Sekun Meter Per Sekun Ya Betul Oke Baik Lambda Sendiri Dalam Pipe Organa Itu Dalam Satu Panjang Gelombang Kan Sama Ketika Kita Ketika Kita Apa Namanya Belajar Tentang Gelombang Gelombang Bu Ya Kita Belajar Tentang Gelombang Disitu Kan Ada Yang Namanya Puncak Gitu Kan Ada Yang Namanya Puncak Ada Yang Namanya Lemba Ini Kan Namanya Lambda Satu Lambda Satu Lambda Nah Di Dalam Pipa Organa Sendiri Ini Masih Ada Ketanya Sama Ini Sehingga Tergantung Pada Panjang Pipa Makanya Pada Nada Dasar Untuk Pipa Organa Tertutup Kalau Kita Masukkan Disitu Bahwasannya Nada Dasar Nada Dasar Berarti N Sama Dengan 0 Nah Disitu Kita Bisa Mencari Nilai Lambda 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 Itu Sama Dengan Berapa Berapa 4L Per 2N Tanpa 1 Satu Nada Dasar Berarti N Sama Dengan 0 Kita Masukkan Disitu Berarti 4L Sama Dengan 4L Dibagi N 0 1 Kan Berarti Sama Dengan 4L Berarti Kalau Kita Masukkan Kesini Frekuensi Itu Sama Dengan V Dibagi Dengan 4L Atau 1 Per 4 1 Per 4 V Per L Itu Kalau Apa Gambarnya Dari Berubah Bapak Apa Bu Kenapa Gambarnya Gambar Ini Sudah Mata Sudah Teringgiran Pak Bisa Fokus Gambar Bu Gimana Bu Di Presentasinya Itu Bukan Yang dijelaskan Bapak Sekarang Apa Bu Momen Gaya Bukan Masih Normal Atau Saya Menglihatkan Mengenal Momen Gaya Saya Yang Tipe organ Apa Tipe organ Apa Tipe organ Bukan Bu Ngetes Bu I Lagi Ngetes Kita Tidur Rampas Ini Sudah Masih Bang Bu Sudah Sama Sudah Sama Kak Iya Pak Dari Tadi Ini Oke Baik Nah Itu Baru Barusan Beneran Nih Enggak Sinyal Delay Itu Oke Sebenarnya Yang ditanyakan Sama Bu Pake Cara Itu Boleh Dua Kali Jadi Lambdanya Boleh Buka Bapak Kalau Kita Menggunakan Persamaan Yang Ini Berarti Ini Sudah Satu Paket Tanpa Kita Cari Lambdanya Dulu Tinggal Kita Masukkan Kesini Aja Sama Anjir Silahkan Masih Adakah Iya Silahkan Soal Yang Tadi Saya Banyakan Itu Pak Kenapa Dibahas Dibahas Ini Bukan Bukan Tadi Kan Ada Yang Salai Dawai Itu Sama Tadi Yang Sebelumnya Yang Dawai Tepanjak L Sekian Sekian Yang Saya Tapi Itu Tepat Tepat Yang Mana Tampai Dawai Dawai W Apa Di W W A Di W Ini Persamanya Pake apa Sama Sama Dengan N Plus 1 itulah V per L L L L terus itu kalau kita menggunakan V kuadrat itu sama dengan F dikali N bagi M enggak nyambung ini gaya panjang masanya ada enggak iya terus saya udah manjat jauh-jauh masih tekni jawab gitu saya enggak paham saya masukkan ya 500 sama dengan N nya 0 kenapa N nya 0 karena nada paling rendah nada paling rendah itu berarti nada dasar nada dasar itu berarti N sama dengan 0 oke paham sampai sini oke oke 0 tambah 1 1 ya 1 kali V tetap V berarti V nya tetap gitu gimana sih tulisnya aduh kali 0,8 V dibagi dengan 2 2 kali 0,8 dikali dengan 0,8 oke oke yaudah ini hasilnya kita pindah ke sini nih 500 gitu ya 500 nya tetap gitu 500 dikali dengan 0,6 sama dengan V sama dengan V gitu kan nah 200 V nya ketemu hasil 50 50 800 800 800 meter per sekon oke sudah sudah ya jelas ini 45 Newton ya ini cuma nangkering aja bu ibu 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 orangnya terlalu perfect ya maunya semuanya dimasukin ibu 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 kita ketika mbak soal ini mana ketika kita buat kaya gini maka nanti kita mikirnya ini buat apa gitu ya nah itu itu ini kiri kemanis ini kemanis doang ya yes kadang soal itu buat ngecoh sih kadang gitu loh gak pasti keman ditulis aja gitu loh ya Allah saya pake aja mereka nih ibu kurnia silahkan oh mau tanya pak jadi untuk soal darawai itu kita menggunakan bonusnya pisang organa terbuka sama seperti yang gambar gitar kemarin itu pak ya ibu ibu ya pak makasih oke ya bu ya bu ya yuk silahkan ya bu sudah bersifat ada lagi bu neli silahkan pak kapan digunakan rumus yang yang boleh di back dulu yang tadi itu kapan digunakan rumus yang masih dawai digunakan yang F sama dengan N tambah 1 kali V per 2 L dibanding dengan V sama dengan akar itu yang gaya kali L per M soalnya kan gak ada dawai tertutup dawai terbuka ini persamaannya yang pertama dan kedua itu berlaku untuk dawai baik yang pertama ini yang ini maupun yang ini bisa digunakan keduanya cuma kita lihat komponen besarannya bu ketika ibu mau gunakan V kawadrat sama dengan V kali L per M dimana M yang gak ada ibu mau carinya dari mana dari sini pak dari F nya ini pak F nya ini kan bisa kita cari bahwasannya F itu kan F itu kan sama dengan masa gravitasi pak ini maksa banget konteksnya ibu tau gitar tau gitar ya gitar itu kan ada senarnya kan iya pak oke senar itu kan ditarik dengan tuning itu bu ya diputer sampai dia memiliki tegangan agak rapat atau agak di style sampai dengan dia memiliki frekuensi yang sama kan kan gitu kan senar yang atas senar yang tengah senar yang bawah itu kan di style dulu namanya kan di style gitu kan dia sampai memiliki frekuensi yang sama baik itu yang senar bass maupun yang senar yang paling bawah itu nah besarnya gaya tariknya itu gaya tegangan gaya tegangannya itu 45 newton bu artinya disini tegangan ini tidak berlaku masa kali gravitasi bu beda bu bisa dipahami oke oke pak kalau kalau berat beban ada ada balok atau batu ya diletakkan gitu ya di meja mendatar dia punya W W itu apa W itu adalah gaya berat berarti W sama dengan masa dikali dengan grafitasi kan gitu kan nah kalau ini konteksnya itu berbeda dengan ini tidak sama berarti ini gak bisa digunakan beda gak dipengaruhi gaya dia ya pak kan karena dia ditarik pakai tuning bukan bukan karena gravitasi jadi kan kalau gitar itu kan ada tuning yang di yang di ujung untuk narik senarnya sehingga senarnya menegang besar tegangannya berapa eh itu maksudnya 45 newton itu paham kak kalau ini karena ini ada gaya luar yang menahan posisi senar sehingga senarnya pegang dengan 45 newton itu kalau kita maksa masukkan M kali G malah gak nyambung artinya next time kalau ada hal seperti ini berarti F nya bisa diabaikan gitu pak iya kayak tadi yang masa jenis itu patrie ini saya ada soal soal up tapi ini bisa di share share saya stop ya share izin share ya pak ya ini pak sudah lihat pak ya bisa dibesarin cukup saya capture dulu saya stop opi opi opinya ada ya enggak sudah bu oke baik nanti di share aja enggak apa-apa mana ya kok enggak ada nanti ya sabar harus dibuka dulu kelihatan kah muncul muncul ya pak muncul muncul kurang besar pak ini udah paling besar saya copy kumput aja ya ini berarti nanti nanti cinta sabar 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 oke saya masuk lagi kemudiannya saya stop saya share yang lain muncul bu udah udah besar udah besar oke baik kita analisa disini besaran-besaran yang diketahuinya apa aja jadi disini Lali mengatur frekuensi bunyi dari rendah ke tinggi ternyata pada frekuensi 660 Hz Lali mendengar bunyi yang lebih keras pertama kali cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah titik-titik apa aja nih yang ketahuin ini L L L L L dengan F L ini adalah L kalau diresel misalnya ini adalah L L L L kemudian disini ini ada lagi F0 ini F F berapa nih F0 kenapa alasannya F0 karena kan nada didapat nada yang pertama pak karena didapatkan nada yang pertama oke baik berarti kan nada dasar yang kita masukkan saja ke persamaan berarti disini kita peroleh bahwasannya N itu sama dengan 0 kita masukkan ya kita masukkan ke dalam sebuah persamaan saya masukkan ke persamaan apa tadi persamaan ini terbuka 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 jadi kita harus terbuka di mana kursor saya di sini kita masukkan kita masukkan kembali Oke, berarti persamaannya, kita tulis F0 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 sama dengan N plus 1 Sama berarti ya F0 F 0 F0 F0 sama dengan F1 L tambah 1 Kali P Dikali dengan F Per 2 L Oke, kemudian F0 nya kita masukkan 660 Sama dengan 1 kali F1 0 tambah 1 Oke Terus V nya itu yang kita cari 2 kali 0,25 2 Dikali dengan 0,25 Masih sama 660 Sama dengan V nya tetap ya Oke, tetap Bawahnya adalah 0,5 Oke, berarti kita pindahkan ruas Di situ ya Berarti Ketemu hasil 660 330 330 330 Sama dengan 0,25 Berarti hasilnya adalah 330 meter per sekol Itu sama dengan B Jawabannya adalah yang D Gimana Bapak Ibu Ya Pak Jelas Jelas Pak Oke, baik Bu Iyi Ada pertanyaan Pak, tolong nampakkan Soalnya Pak Biar di SS Nampakkan soalnya Saya kopi Saya masukkan ke WI Oke, baik Sudah, saya kirim Terima kasih Pak Ada lagi? Baik Ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan? Cukup Pak Cukup Sampai Kayak apung Kayak apung Saya masih belum jelas Pak Yang tenggelam Keberapa bagian Yang soal tadi Gaya apung Gaya apung Gaya apung Gaya apung Gaya apung Gaya apung Ini Bu Bentar ya Saya seru dulu ya Gaya apung Gaya apung Gaya apung Gaya apung Soal yang tadi Petri Sudah Bu Iya betul Pak Gaya apung Oke Oke Semoga S Jadi kalau saya gambar Di sini Posisi S S S S S S Ya Ayo kita anggap ini esnya enggak beraturan ya ini aja kemudian kita kasih batasnya biater apung sebagian sama tenggelam dibawah gitu ya berarti di sini dia punya yang namanya kemudian dia ada gaya apung yang bekerja ke atas ini dia ada gaya apung ke atas sebesar berarti persamaannya disini kan segma FJ sama dengan 0 berarti kan F A sama dengan B bisa dipahami sampai sini Bu F A sendiri itu kan Rho gitu ya Rho dikali dengan G dikali dengan B terceluk begitu Bu sama dengan masa dikali dengan grafitasi itu ya karena disini masa sama grafitasi grafitasinya sama maka bisa kita corot grafitasinya oke bisa dipahami Bu bisa Pak Rho nya ini kita ganti dulu nih 1,1 berarti 1100 kg per meter kb gitu ya nah berarti disini tinggal kita masukkan aja 1100 gitu ya dikali dengan B terceluk itu sama dengan masanya 6 6 2 2 3 4 5 begini Bu oke Bu apa berarti fitur teluknya fitur teluk 6 6 dibagi 1100 6 juta 600 kemudian 6000 ya Pak 6000 ya 6000 meter kubik ini yang terceluk nah maka bagian S yang tenggelam adalah berapa bagian n bagiannya berarti n sama dengan 6000 dibagi dengan 12 ribu maka ketemu sama dengan 1 Pak selamat silahkan 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 Pak Tri mau 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 tanya ya berarti volumenya itu ya Pak ya itu volume yang dihitung itu berarti volume yang tenggelam terceluk ya ya berarti itu kan apa namanya gaya gaya yang dihasilkan itu sebanding dengan volume air yang dipindahkan begitu kan Pak ya berarti termasuk dalam konsep itu udara itu juga Pak ya balon udara itu berarti misalkan udara dimasukkan ke dalam balon berarti volume gaya yang gaya yang dihasilkan itu berarti sebesar volume balon itu ya Pak ya gaya apung yang dihasilkan itu senilai dengan volume udara yang dipindahkan ya Pak cuma kalau saya biar lebih telitinya kita analisa gaya-gayanya gitu aja karena kalau pada balon udara itu ada tiga gaya itu nanti ada F apungnya ada W berat gasnya kemudian ada W beban yang diangkut sama balon insya Allah udah pernah YouTube kan itu Ibu tinggal lihat nanti ya ya Pak ya terima kasih oke baik Bapak Ibu ada lagi itu yang dengan soal lain balon itu Mas yang mana Pak yang barusan yang dengan kaitannya dengan balon udara itu itu yang akan mesti butuh penjelasan Mas sama sedih mungkin udah ada Pak kemarin Bapak nanti bisa ini Pak kalau ingin mengulang itu bisa masuk ke ini Pak ke YouTube-nya Pak oke 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 muncul Pak ya ya oke muncul ya nah disini nanti Bapak masuk ke video gitu ya balon udara yang mana oh disini ini ada balon udara di sini triuk li i got this ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini lagi gue jumlah PAN yang tembakan ini Tdb TK tahun 2080 udah besar kan 22 sebagai persiapan kita bukan kita untuk mengikuti kegiatan kupi mendatangnya Oke Bapak, kali ini Ya Pak, sudah malam Soal itu Pak Di daerah C Di mana? Soal yang? Yang soal tadi Ketikasi daerah C yang ada Subdiksi Yang mana Pak? Yang mitigasi di daerah C Mitigasi di daerah C A, B, C Daerah A, B, C Mitigasi yang ada di daerah C Ya Matri Mungkin satu soal lagi aja Pak Khawatirnya gurunya yang tertidur di kelas nanti Oke siap Bu Tinggal ini ya Tinggal ini ya Pak Asep ya Betul ya Pak Kenapa Pak ini Pak? Jawaban yang mana? Saya bingung Pak Mitigasi Misalnya kan Di daerah C Ini enggak ada gunung berapi Pak Cuma sini dekat dengan Oceanic Ridge Oceanic Ridge ini apa? Oceanic Ridge ini adalah Bunggung Samudera ya Jadi disini ini adalah Bunggung Samudera Bunggung Samudera Bunggung Samudera Otomatis ini kalau terjadi Genseng lemkan kronik Akan menimbulkan gempah Nah Cluenya disini Gempah Kita cari opsi yang ada Katanya sama gempah Gempah itu selalu Tidak menimbulkan tsunami Bapak Oke ya Berarti yang tepat adalah Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Oke baik Ada lagi Pak Ijin Pak Satu lagi soal UP yang muncul kemarin Sudah dijapri ke Bapak tadi Terima kasih Pak Oh gitu Saya cek dulu ya Pak boleh tanya Pak Iya Pak Banyaknya Yang tentang balon udara tadi Pak Itu kayaknya saya ingat Di soal UP kemarin Itu balon udara yang tadi Itu berhubungan dengan Konsep apa gitu Apakah daya apung Terus Energi Entah apa Ini gitu Pak Kayak apung Tentang kayak apung ya Pak Bu bisa lihat di channel Youtube saya nanti ya Oh iya Ini kan kan sudah saya upload Di situ kan Jadi masa saya itu Bagi yang tidak sempat Ikut meet gitu ya Ingin mengulang lagi Bisa dilihat aja Di situ penjelasannya Jadi biar Oh iya Pak Kalau video kan Bisa kita Ulang-ulang Untuk muternya gitu Ini Pak Merdup ya Pak Sebentar Sabar ya Ini tadi ya Ada yang Ini Muncul kah? Kelihatan gak? Iya Pak Nampak Nampak ya Gaya yang dikerahkan Gaya Ini kayaknya sudah tadi Berarti kita tinggal Masukkan F itu Sama dengan F itu Hukum 2 Newton ya Sama dengan M dikali A M dikali A Sudah mulai M nya sudah ada 200 gitu kan A nya yang kita cari Disini Kurang besar Pak itu Kurang besar Pak Kurang besar Pak Kurang besar ya Nggak kelihatan Nggak kelihatan Sudah besar Pak Sudah lima Ruling 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 Semuanya 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 Dari pada Tidak sama sekali Oke baik Disini Karena V nya Disini Dia bergerak Dari 0 Sampai keempat M itu Sama dengan M kali A M nya sudah ada Tinggal kita cari A nya A nya kita gunakan Persamaan GLBB Disini GLBB Berarti kita cari Menggunakan rumus PT gitu ya PT Itu sama dengan V0 Ditambah AT PT nya Dia Kalau lihat grafiknya Disini Selama detik kedua Sampai di 4 Kita lihat tulis keempat 4 sama dengan V0 nya Dia bergerak dari 0 Kemudian ditambah Dengan AT A nya yang kita cari T nya 2 detik Maka disini Kita perlukan nilai A Itu sama dengan 2 Nah Nilai A yang kita perlukan Disini Kita masukkan Dalam persamaan ini 2 M nya berapa 200 200 kali 2 Hasilnya adalah 400 Newtonnya A jawabannya Bu Silahkan Ibu Pak Pak Tanya Itu Misalkan Kalau langsung Dilihat Dari Grafik P itu Ya Pak Yang ke atas Itu kan V Terus Yang Mendatar Itu kan S Berarti A T Bukan S S Sama Dengan V Per T Pak Angkatan Peripun Masalahnya ada V 0 nya Bu Oh begitu Kebetulan aja V 0 nya 0 Kalau V 0 nya Nggak 0 Ngaruh Maksudnya Bersama dengan Baik Ada lagi Baik Kalau tidak ada Alhamdulillah A nya Gimana Pak Ulang kembali Yang dapat A nya Dapat A nya Itu Dari Ini Pak Dapat A nya Pak F Sama M Dari Dari Grafik Kita Tahu Dia Berangkat Dari Kecepatan 0 Kemudian Selama 2 detik Kecepatannya Menjadi 4 Berarti kita cari V T Sama dengan V 0 Plus At 4 Sama dengan 0 Ditambah A kali 2 Berarti A sama dengan 2 Begini Pak Ya Pak Oke Baru kita Masukkan Ke persamaan Ini 200 Kali 2 Sama dengan 400 Oke Baik Selesai Ada lagi Masih banyak Pak Tapi Bisa Selesai Pak Lagi Pak Bapak Ibu Libur Semester Pak Tapi Kata Gak Tiap Hari Kali Yang Menyusah Tampungan Buat Latihan Terus Pak Baik Pak Kaka 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 Lagi Kaka Menyebutkan Dengan Apa Ciri-ciri Termasuk C1 Apa C2 Menyebutkan C1 Oke Oke Selesai Terima kasih Pak TRI Oke Sama-sama Ibu Mohon maaf Bila ada Salah kata Mohon maaf Bila Kurang Masih kurang Jelas Penyukur Pemaparan Dari malam ini Nanti saya coba Share File-nya Saya coba Buat Videonya Gitu ya Semangat Bapak Ibu Kurang 5 hari Lagi Bapak Ibu ya 5 hari lagi Itu hari-hari Yang dinanti sampai dengan saat ini Usahakan maksimal disitu Dukung Usaha-usaha Ibu Dengan menebar kebaikan Ya Bapak Ibu ya Jadi Menebar kebaikan gitu ya Agar nanti Waktu pelaksanaan Dimudahkan Jalannya Amin Berbaik Sangka saja ya Gak usah berberusaha Gitu ya Bapak Ibu ya Baik Ketemu lagi Di kesempatan yang akan datang Mohon maaf Saya Iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Selamat malam Selamat malam Selamat malam Bapak Ibu